sudah ada kawan-kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat youtube apa kabarnya semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat kesempatan kali ini kami mendapatkan pasien honda jenio dengan keluhan motornya sering mati-matian akan kita cek permasalahannya satu persatu jangan di skip tetap like, share, komen dan subscribe seperti biasa teman-teman kita akan melakukan pengecekan dahulu untuk memudahkan karena ini sudah eranya injeksi disini kita menggunakan alat scan supaya nanti semuanya teman-teman paham dengan nilai-nilai yang dibaca pada alat scan kita cek sejarah kerusakannya kita cek sejarah kerusakannya tidak ada terbaca kode kerusakan kita akan cek data sistem injeksinya cek satu persatu sensor TPS-nya berada pada posisi normal bukaan gas mulai dari voltase maupun derajatnya kita hidupkan oke ternyata motornya benar-benar monggok tidak bisa dinyalakan start coba mas oke teman-teman nanti kita akan berlanjut kita mengecek ke sistem pengapian dan sistem aliran BBM jadi ketika kontak on klakson menyala kelistrikan kait seperti sen menyala tetapi untuk start tidak bisa menyala dan kita engkul juga motornya tidak mau menyala oke kita akan cek di tekanan tegang suara full pump suara full pump ketika kontak on terdengar suara full pump berarti kita akan mengecek di bagian pengapian terlebih dahulu kita cek busi dan kop busi oke guys kita cek businya kita cek dari korosi atau kurang kencang dengan kabel koilnya kop busi berada di di cek tadi dalam kondisi aman normal kita cek busi untuk pengecekan api busi pada motor sistem injeksi sebaiknya jaraknya dijauhkan dari lubang busi karena untuk sistem injeksi terjadi proses penyemprotan bahan bakar yang bisa menyebabkan terjadinya penyak kebakaran kontak on engkol tidak ada keluar api pada busi kita cek kembali pada alat scan kunci kontak kondisi on disini kita cek di bagian standar samping disini posisi on akan kita mainkan kita gerakkan standar sampingnya apakah ada terjadi perubahan on off ternyata tidak ada perubahan seharusnya ketika kita gerakkan standar samping pada alat scan terjadi nilai pembacaan on off on off jadi kita akan mengecek kabel pada standar samping berikutnya kita akan mengecek suite pada standar samping untuk memudahkannya akan langsung kita jumper saja teman-teman kita cek kembali pada api businya sudah ada kawan-kawan berarti permasalahannya ada pada suite standar samping disini sementara kita jumper dulu dengan seutas besi kawat setelah kita perhatikan disini pelat pada pelat penahan pada standar samping pernah terjadi benturan sehingga bisa saja mengganggu fungsi dari switch standar samping nanti akan kita buka kita cek teman-teman motornya sudah hidup tinggal finishing kita akan memperbaiki pada switch standar sampingnya mati oke ternyata karena posisinya kurang sempurna hingga mengganggu fungsi dari standar samping dari switch standar samping oke sekian dulu video dari kami ini semoga bermanfaat bagi teman-teman pemakai pengguna dan sesama mekanik ketika menemukan kasus yang serupa sampai jumpa lagi di video kami berikutnya jangan lupa untuk selalu like share komen dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terbaru Terima kasih.